Intro Selamat petang, salam sejahtera Berita paling menghangatkan Malaysia hari ini Saya yang mencuri tapi kamu dan keluarga berbilion-bilion aset pula Berita sepenuhnya Najib Razak yang masih bergelut dengan case mahkamah berkaitan 1MDB berkata Dia tidak pernah mencuri dan tidak pernah didakwa kerana mencuri dan merompak Saya tidak pernah didakwa mencuri atau merompak Tak sama dengan case Lim Guan Eng yang didakwa di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E kurungan E Akta SPRM 2009 iaitu meminta atau menerima sopan dan juga bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan Berkaitan pendakwaan bahwa Bahwa Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram Amla TFPUAA 2001 Dia sekali lagi berkata ia bukan untuk kegunaan peribadi Bukan curi dan merompak sebab uang bukannya untuk kegunaan peribadi saya atau keluarga Semasa menjatuhkan hukuman Hakim juga kata bahwa dana RM42 juta bukan hak Najib untuk sedekah Jika saya curi dan rumpak apa yang saya beli dengan hasil curian ini untuk diri sendiri atau keluarga Soalnya Sementara itu Najib juga berkata Orang yang berniat mencuri tidak akan memasukkan uang ke dalam akaunnya sendiri Mahkamah Rayuan pada 8 Disember mengekalkan keputusan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta Kepada Najib dalam kes penyelewengan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC Internasional Sendirian Berhad Sabitan dan hukuman bagaimanapun ditangguhkan Sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Persekutuan Mahkamah Paling Tinggi Dalam Negara Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih